Seorang tukang becak di Malang mendirikan bimbingan belajar gratis untuk anak-anak pemulung di sekitar rumahnya. Hal ini ia lakukan lantaran banyak anak yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan karena tak mempunyai biaya. Tukang becak ini pun rela menyewa sebidang tanah demi pendidikan anak-anak yang kurang beruntung. Beginilah aktivitas ratemat abu. Kakek berusia 77 tahun ini setiap hari menarik becak di kawasan pasar Purung Splendid Kota Malang. Aktivitas ini menjadi satu-satunya tumpuan hidup. Penghasilan yang ia dapat antara 20 hingga 25 ribu sehari. Namun tak jarang ia pulang dengan tanpa membawa uang speser pun. Setiap hari abu harus pulang sebelum pukul 3 sore lantaran ia sudah ditunggu murid-muridnya di rumahnya di kawasan Tanjung Putra Yuda I, Kelurahan Tanjung Rejo, Sukun Kota Malang. Meski berpenghasilan pas-pasan tidak menghalangi abu untuk mendirikan bimbingan belajar secara gratis. Abu juga menyediakan buku-buku bacaan gratis untuk para murid yang ia dapat dari sumbangan berbagai komunitas. Murid-murid abu berasal dari lingkungan sekitar rumahnya yang mayoritas adalah pemulung. Mereka tak mampu untuk mengikuti les tambahan lantaran tak memiliki biaya. Berawal dari dua orang murid, kini rumah belajar kakek abu telah memiliki 40 orang murid dari TK hingga SMP. Kini ia juga bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk membantunya pengajar anak-anak. Kenapa kamu? Banggara PR mbah di Gokon Mule. Nanti saya bilang, Nang omang, kok tau urui. Kenapa sih gak isu PR-e. Nah dengan itu kemudian nanti jadi rajin belajar. Kemudian ajak kawanmu ke sini kalau mau belajar. Pelajaran yang diajarkan di rumah belajar kakek abu beragam. Mulai dari menggambar, matematika, sejarah bangsa hingga bahasa Inggris. Anak-anak yang mengikuti pun mengaku senang. Mereka bisa mendapat tambahan pelajaran hingga bisa berprestasi di sekolah. Satu bulan. Satu bulan. Yang dipelajari apa? Matematika, bahasa Inggris, warna sama bahasa Inggris. Semang gak belajar di sini? Senang. Senangnya seperti apa? Senangnya belajarnya gampang. Gampang? Kalau di sini yang ngajar siapa? Bapu. Bapu. Rumah belajar kakek abu ini buka setiap sore. Namun setiap minggu rumah belajar ini buka mulai pagi dengan dibantu sejumlah komunitas untuk ikut mengajar anak-anak. Abdul Malik, Malang.